Ada yang berbeda dari pemilihan ketua RT dan RW di kawasan Maransi, Kelurahan Airpacah, Kota Padang. Biasanya pemilihan hanya dilakukan secara aklamasi atau mosyawarah mufakat. Namun di sini masyarakat diberi kesempatan melakukan pemilihan layaknya pemilihan umum dengan kertas suara dan tentunya di tengah pandemi COVID-19. Prokes juga diterapkan dengan 3M. Beginilah proses pemilihan 5 RT dan 1 RW di kawasan Maransi, Kelurahan Airpacah, Kecamatan Kota Tanga. yang dilakukan layaknya seperti pemilu yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran demokrasi yang baik kepada warga yang tinggal di lokasi tersebut. Dengan mencontoh demokrasi layaknya pemilu, pelaksanaan pemilihan RT dan RW di lokasi ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menyediakan masker, tempat mencuci tangan, dan pemeriksaan suhu. Doni, Ketua Pelaksana Pemilihan Umum Ketua RT dan RW ini mengatakan, pihaknya melaksanakan kegiatan pemilihan ini dengan sangat akurat, di mana untuk penjaringan pihaknya menurunkan petugas survei di lapangan yang meminta pendapat masyarakat terkait sejumlah nama bakal calon yang hendak diusung. Sistem penjaringan, panitia meminta pendapat masyarakat melalui survei dari pemuda yang masuk dalam tim panitia untuk menanyakan calon yang cocok dari rumah ke rumah selama 3 bulan belakangan. Ada kita mulainya sebelum acara ini, kita 3 bulan sebelum acara, kita berembuk, kita itu mengadakan rapat antara pembuka masyarakat, bersama kita undang yaitu Pak RW, Pak RT, Ketua Pemuda, semuanya kita libatkan dalam acara ini. Untuk daftar pemilih, kita men-survei, itu ada 6 orang untuk men-survei, jadi yang 6 orang itu mengumpulkan data dari warga, semua warga RW 4 dikumpulkan, jadi nanti timbullah beberapa kandidat dari warga, itu yang kita munculkan.